Pemirsa sebelum ditunjuk menjadi calon wakil gubernur, mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono, nama Silviana Murni sudah dikenal publik, ibu kota sebagai tokoh asli Betawi. Yang dirinya juga pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Pusat, dan di kalam muda juga pernah menjadi noni Jakarta. Dan berikut profil singkat Silviana Murni. Silviana Murni kini telah resmi diusung oleh empat partai politik sebagai calon wakil gubernur DKI, mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam dua bulan terakhir ini, nama Silviana Murni memang sudah santar terdengar untuk menjadi calon wakil gubernur. Sebelum diusung oleh Koalisi Cikeas, Silviana Murni bahkan sudah dilirik oleh kandidat calon gubernur dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, dan telah mengikuti fit dan proper tes yang digelar oleh tim penjaringan pilkada DKI Partai Gerindra. Bagi publik Jakarta, nama Silviana Murni sebenarnya sudah tidak asing lagi. Dirinya pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Pusat, dan kini masih menjabat sebagai deputi gubernur DKI bidang kepariwisatan dan kebudayaan. Sebagai birokrat ulung, sudah berbagai posisi yang dipercayakan pada dirinya. Seperti Kepala Dinas Pendidikan Dasar, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kepala Biro Binar Sosial DKI. Wanita kelahiran 11 Oktober 1958 ini merupakan sosok tokoh Betawi asli. Kecintaannya pada budaya Betawi diwujudkan dengan pernah menjadi Noni Jakarta pada tahun 1981, dan menerbitkan buku mengenai budaya Betawi berjudul Nuju Bulanin ala Betawi dan pernah penik Abang dan Noni di tahun 2011 lalu. Setelah dipercaya menjadi cawagup dan menentang pasangan peta Hana yang kini masih menjadi atasannya di Pemprov DKI, yakni Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saiful Hidayat, patut ditunggu upaya pasangan ini. Khususnya Silviana Murni dalam menyakirkan warga Jakarta untuk memilihnya di gelaran pilkada DKI tahun depan. Tim Liputan iNews TV memberitakan, Terima kasih. Terima kasih.